Penemuan jasad ayah dan anak yang membusuk di rumah mereka kawasan Koja, Jakarta Utara masih didalami polisi. Pemeriksaan kondisi kejiwaan rencananya dilakukan terhadap istri korban yang saat kejadian ditemukan dalam kondisi linglung dan lemas. Polisi masih mendalami kasus penemuan jasad ayah dan anak yang membusuk di rumah kawasan Koja, Jakarta Utara. Selain mengotopsi jasad kedua korban, polisi juga terus memantau istri dan anak pertama korban yang hingga kini masih dirawat intensif di rumah sakit. Pihak rumah sakit tengah fokus memperbaiki asupan nutrisi istri korban dan meningkatkan hemoglobinnya yang rendah. Pemulihan kondisi sang istri menjadi prioritas sebelum dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik dan pemeriksaan kondisi kejiwaannya. Ini kita rawat di sini memang kondisinya sangat memprihatinkan. Saat ini kita masih fokus untuk perbaikan kondisi umumnya. Jinasah kedua korban telah dimakamkan di TPU Semper, Jakarta Utara. Sebelumnya jasad Hamka, 58 tahun dan bayinya berumur 11 bulan, ditemukan membusuk di rumah mereka di Jalan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara, Sabtu pekan kemarin. Anehnya istri korban ditemukan sedang duduk di sofa dalam kondisi linglung bersama anak sulung mereka berumur 3 tahun. Hingga kini penyebab kematian kedua korban pun masih menjadi misteri. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih.